Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di youtube channel aku Wendali Fuloh Buat kamu yang baru bergabung di youtube channel ini Selamat datang Perkenalkan nama aku Wendali Fuloh Dan selamat belajar di youtube channel ini Baik teman-teman semua Jadi di video kali ini masih seputar Kenali seleksi kompetensi bidang SKB CPNS Formasi yang mau kita bahas Di episode kali ini adalah Terkait dengan formasi Ini dia Penyuluh kesehatan Ini untuk teman-teman yang dari kesehatan masyarakat Nah sekedar kalian ketahui Bahwa SKB Yang mau aku bahas di video kali ini Adalah SKB yang muncul di CPNS Tahun 2018 Jadi menurut aku soal yang aku bahas disini Mungkin akan berbeda dengan file-file SKB Yang kalian sudah punya Tapi yang tidak dari 2018 Karena aku sendiri ngerasain bahwa File-file yang beredar Untuk soal-soal SKB itu Banyak yang gak sesuai dengan yang SKB tahun 2018 Tapi gak apa-apa itu juga bisa dipakai untuk belajar Nah video ini juga bisa melengkapi Medan perang kamu Biar kita sama-sama kenali medan perang kamu Khususnya untuk teman-teman Nah ke setenaga kesehatan di penyuluh kesehatan So mari langsung saja kita mulai Nah teman-teman seperti biasa Kalau misalnya aku ngebahas yang non bidang aku Aku pasti selalu ajak teman Nah kali ini sahabat SKB kita adalah Kak Rahmi Kasman Kak Rahmi Kasman SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat Teman-teman bisa cari Kak Rahmi di Instagram At Rahmi pakai C ya Kasman Bisa juga diskusi disana Dan boleh kenalan juga disana Dan kembali aku ingatkan teman-teman semua Bahwa kesibukan setiap orang itu beda-beda Jadi mohon dimaklum Jadi teman-teman silahkan bersilatur Rahmi Tapi ya kalau misalnya slow response Ya saling mengerti aja Kak Rahmi udah berbagi sama kita juga Itu udah luar biasa banget Dan untuk teman-teman tenaga kesehatan Beruntung lah Karena Kak Rahmi ini gila keren banget Dia bisa mengingat 35 poin soal yang keluar Coba dibandingkan teman-teman sebelumnya Yang udah ngasih kita poin-poin SKB mereka Ini Kak Rahmi aku rasa yang paling banyak Ngasih aku bocoran soal dia waktu tahun sebelumnya Termasuk aku Aku juga gak bisa ingat banyak gitu Terhadap soal-soal aku Tapi Kak Rahmi ketika aku minta untuk Kak tolong dong semediin Kira-kira dulu soal yang keluar apa Langsung dibuat notenya Dan ada sekitar 35an Soal poin yang dia kasih Jadi mari langsung kita bahas aja Oh iya By the way Kak Rahmi ini Jelas ya jabatannya adalah penyuluh kesehatan Dan instansinya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau Gitu teman-teman Jadi Kak Rahmi ini Kakak aku banget Kita waktu latsar itu bareng Jadi udah saling kenal Dan baik banget beliau ini Makanya mau untuk bantu Teman-teman di Youtube Channel Wenda Alifullah Spesial kata dia Kita mulai dari mana ya Kita mulai dari gambaran umur Kalian ya teman-teman Jadi Baik Aku ingetin lagi terus Bahwa untuk gambaran umum Soal SKB Itu masih sama ya teman-teman Ada 100 soal Yang harus dikerjakan Dalam waktu 90 menit Ini udah berlaku Pokoknya Untuk semua bidang Ya Jadi dari 100 soal Yang berlaku 90 menit ini Silahkan kalian manage Waktunya Nah sekedar informasi Bahwa Kak Rahmi Gak terlalu detail Ingatnya berapa nomor Soal Soal yang Di bidangnya Dan berapa nomor Soal yang di luar bidangnya Kenapa? Karena Menurut dia Kesehatan masyarakat itu adalah Bagian yang paling umum Dari Kesehatan gitu Jadi dia gak bisa detail Apakah ini termasuk Pengetahuan umum Tentang kesehatan Atau termasuk ke rumpun Jurusannya Makanya dia gak bisa menentukan Kayak aku sebelum-sebelumnya Bilang 30% soalnya Adalah soal Kementerian Atau pedagogik Untuk yang pendidikan Dan 70% nya profesional Kalau menurut Kak Rahmi Dia gak begitu ingat detail Itu jadisnya apa Cuman Dia malah ingat detail Poin-poinnya apa Gitu teman-teman Jadi gak ada masalah ya Jadi Untuk Sarjana kesehatan masyarakat Untuk penyuluh Kesehatan ini Ada beberapa poin Yang harus Teman-teman ingat Jadi Yang aku mau sampaikan banget Di awal ini adalah Diduga Ini diduga ya Dugaan aku teman-teman Jadi ceritanya Dari apa yang udah Aku tanya ke Kak Rahmi Soal-soal yang dia Dapat itu Memang up to date banget Nah diduga ya teman-teman Ini baru dugaan Dari aku sama Kak Rahmi Bahwa kita memikirkan Berdasarkan Pengalaman kita Bahwa Soal-soal pengetahuan umum Seputar bidang kita itu Kan sering banget keluar Nah Termasuk untuk Di Penyuluh kesehatan ini Sering banget ada soal-soal Terkait dengan Kementerian kesehatan kan Nah jadi Ini mohon Untuk Kalian update Dan kita Aku sih pribadi curiga Bahwa Untuk penyuluh kesehatan Ini akan ada Peranan Atau kaitannya terhadap Ini nih Virus covid Ya Corona Jadi teman-teman silahkan Mohon pelajari virus-virus ini Dan Gimana cara penanganannya Pokoknya dari sudut pandang Seorang penyuluh masyarakat deh Gitu Karena Aku duga banget Ini kayaknya bakalan muncul Si corona ini Untuk Entah itu di Kedokteran Entah itu di mana-mana Kayaknya ini bakal muncul Sebab SKB itu Bihanya sifatnya adalah Up to date banget Jadi pengetahuan-pengetahuan terbaru Regulasi-regulasi terbaru Kalau ada undang-undang terbaru Di kesehatan Atau ada program baru Di kesehatan Yang terkait dengan Penyuluhan masyarakat Puskesmas Segala macam Itu mohon teman-teman Ingat-ingat teman-teman Pelajari ya Jadi Yang jelas yang paling keluar Di penyuluh masyarakat itu jelas Namanya penyuluh masyarakat itu Harus tahu tentang Imunisasi ya teman-teman Jadi harus tahu tentang Imunisasi Kemudian Kak Rahmi juga bilang Bahwa Dia dapat soal tentang Germas Gerakan masyarakat sehat Ya kalau gak salah Ini Jadi Kak Rahmi dapat ini Jadi mohon Kalian belajar juga Kemudian Kak Rahmi juga dapat Tentang komunikasi kesehatan Nah Jenis-jenis komunikasi kesehatan Itu apa aja Itu Dapat Dan Kak Rahmi ingetin Aku sebenarnya Sempat tanya gini Kak komunikasi kesehatan Itu yang kayak gimana gitu Cuma Jawaban Kak Rahmi Udah bilang aja kayak gitu Gowen Nanti juga teman-teman kesehatan Pada paham Jadi Aku tidak bisa jelaskan Dan kalian mungkin Lebih paham dari aku Berikutnya Tentang Seterata posyandu Jadi ternyata Posyandu itu Ada seteratanya Teman-teman Ya Kalau teman-teman kesehatan Pasti udah tau Aku yang baru tau nih Jadi seterata posyandu itu Ada media utama Yang kayak gitu-gitu Kalian harus cari tau Itu tuh maksudnya apa Ya Kemudian ada seterata Desa Siaga juga keluar Nah loh Desa Siaga Jadi lihat deh Ini kalau Aku pikir-pikir Ini adalah semuanya Program-program Kesehatan Yang sehari-hari kan Ada di sekitar kita gitu Dan memang itu adalah Menurut Kak Rahmi Itu memang peran Penyuluh Penyuluh kesehatan Gitu loh Jadi dia berperan Untuk menyuluh kesehatan Ini masyarakat Langsung kepada item Yang paling kecil Terhadap komunitas Yang paling kecil Which is itu adalah keluarga Makanya ada Desa Siaga Posyandu Germas Yang kayak gitu-gitu Oh untuk Desa Siaga ini Kak Rahmi inget banget Soalnya Soalnya adalah gini Siapakah yang berperan Dalam Desa Siaga Misalnya Kepala Desa Bidan Apa-apa Yang kayak gitu-gitu Pokoknya carilah Siapa sih yang terlibat Dalam acara Desa Siaga ini Ya Teman-teman Lebih paham dari aku Kemudian Ada juga Cara penyuluhan Itu juga keluar Ya namanya juga Penyuluh kesehatan Jadi ada Cara penyuluhan Itu seperti apa Itu kalian yang lebih paham Pokoknya aku Cuma mau ngasih Poin-poinnya aja Kemudian ada tentang Hari Kesehatan Nasional Itu keluar Ya Tahun ini Tahun ke Harkas Nas yang keberapa Mungkin Atau tanggalnya berapa Pokoknya kalian cari Detailnya masing-masing ya Tentang Harkas Nas Kemudian ada juga PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Ini ada 10 indikator Dan Soalnya Yang muncul tuh kayak gini Teman-teman Ada Satu ini Ini Dua Ini Tiga Ini Empat Ini Gitu kan Mana yang termasuk Kedalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator gitu Jadi Mudah-mudahan kalian Ngerti nih Apa yang aku omongin ya Jadi mohon maaf Kalau misalnya kalian agak aneh Dengan apa yang aku sampaikan Karena ini bukan bidang aku Aku hanya berusaha Menyampaikan Seperti apa yang Kak Rahmi Sampaikan lewat aku Gitu teman-teman Berikutnya Bahkan yang lucu nih teman-teman Ini termasuk Pengetahuan umum ya Jadi Di soal Kak Rahmi Kak Rahmi inget banget Ada keluar kayak gini Kementerian Kesehatan Menaungi Saka Pramuka Yang bernama apa Cok Mangga Tinggalitah Sakanya Saka apa yang dari Kementerian Kesehatan Ya kan Bakti Husada kan Nah Jadi pengetahuan-pengetahuan Umum yang kayak gitu Keluar gitu loh Nah Jadi siap-siap aja lah Teman-teman Banyakin untuk Menjiwai Tentang kesehatan Dalam diri teman-teman Gitu Kemudian Apa fokus Fokus Puskesmas itu Ke apa Biasanya kan Kalau Puskesmas itu Kata Kak Rahmi Fokusnya lebih ke Kegiatan promotif Dan preventif Kalau yang rehabilitatif Sama kuratif Itu kan biaranya Dilakukan oleh rumah sakit Jadi yang kayak gitu-gitu Terkait peranan rumah sakit Itu juga keluar Teman-teman Jadi mohon Dipersiapkan dengan baik Kemudian Undang-undang kesehatan Keluar gak Wen Jelas Keluar Ini pesen Kak Rahmi Undang-undang kesehatan Jadi ini regulasi Ya teman-teman Aku ingetin Sama kalian semua Regulasi umumnya Harus dihafal Dan regulasi terbaru Kalau ada juga Di update Jadi apa sih Regulasi terbaru Di kesehatan Itu mohon Di update Sama teman-teman Semua supaya Teman-teman juga Tahu pengetahuan Pengetahuan terbaru Siapa tau Ada hukum-hukum terbaru Di bidang kesehatan Itu boleh banget Untuk di update Karena kan Ilmu terus berkembang Dan regulasi Juga terus berkembang Nah gitu teman-teman Kemudian Itu tadi Kalau hasil wawancara Nah kemudian Yang mau aku bahas Berikutnya adalah Hasil yang Kak Rahmi Kirim ke aku Dari apa yang Hasil dia semedi Dia inget 35 poin Aku tadi bilang ya Pokoknya ada banyak poin Yang dia inget Dia kasih ke aku Jadi mau Coba aku bahas Untuk kalian Bukan aku bahas Maksudnya mau aku kasih tau Sama kalian poin-poinnya Dan kalian silahkan Cari pembahasannya sendiri By the way teman-teman Di bawah ada grup Telegram Silahkan teman-teman Bisa join disana Nah jadi ada channel Besarnya di Telegram Jadi namanya adalah Rumah Berbagi CPNS Kemudian ada grupnya juga Untuk masing-masing SKB Jadi silahkan teman-teman Join disana Supaya saling bertukar ilmu Gak harus difasilitasi oleh Aku ataupun Oleh Kak Rahmi Ataupun oleh sahabat SKB yang lain Tapi kalau misalnya kita kumpul Bersama orang-orang yang Sekomunitas dan satu frekuensi Kan kita bisa lebih mudah Untuk saling berbaur Dan bisa saling bertukar informasi Serta bisa saling belajar disitu kan Gitu Nah loh Banyak banget kan Tuh gambaran khusus Kalau tadi gambaran umum Ini gambaran khususnya Jadi kita coba Cermatin satu persatu Undang-undang sistem jaminan sosial nasional UUSJSN Mohon itu dicari tau Nawacita itu juga keluar ya teman-teman Nawacita ini keluar UUSJN keluar Strategi pembangunan kesehatan Nih pokoknya kaitannya kesehatan-kesehatan Nah ini Nawacita ini Programnya Pak Presiden ya Ada gak sih program baru nih Di masa jabatan yang keduanya Pak Presiden ini Di bidang kesehatan Atau Pak Terawan yang baru Sebagai Menteri Kesehatan Ada program apa sih gitu loh Sama kayak aku Kalau di teman-teman SKB Yang pendidikan aku kan Pernah tuh bilang bahwa Menteri kita ini kan baru nih Ada kebijakan-kebijakan baru juga Jadi silahkan dipelajari Kebijakan barunya apa gitu Kemudian strategi promosi kesehatan Ini jelas keluar RPJMN Rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015 sampai 2019 Artinya kalau tahun 2020 ini Udah ada yang baru ya Sepertinya 2020 sampai 2024 Jadi ini silahkan dicari tau Kemudian penilaian dan pemantauan advokasi Langkah cuci tangan Ada 9 langkah cuci tangan dengan sabun Ada juga cuci tangan dengan hand sanitizer Itu mohon diperhatikan Dasar pencanangan hari cuci tangan sedunia Nah ini dasarnya apa sih Kemudian hari kesehatan nasional Kemudian ada program cerdik Ini Kak Rahmi bilang Program cerdik keluar Ini yang aku merahin program patuh Karena setelah aku searching Aku googling Program cerdik itu ada juga program lainnya ya Yang sejenis namanya program patuh Ini kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman Aku hanya ingetin aja bahwa cerdik keluar Dan aku ingetin bahwa Kalau kalian belajar cerdik Berarti kalian harus belajar patuh juga Kemudian SDGS Atau tujuan pembangunan berkelanjutan Ya Visi misi kementerian kesehatan Nah tuh harus tau tuh Teman-teman di kementerian kesehatan Kalian yang di bawah naungan kementerian kesehatan Juga harus paham tentang visi misinya Kemudian imunisasi dasar Itu dari BCG Polio Yang kayak gitu-gitu harus tau Diberikan umur berapa Kemudian untuk apa Mencegah apa Aku yakin itu kalian udah di luar kepala Kalau yang udah kerja sih Cuman gak ada salahnya untuk terus di Ini yang ini nih Poin-poin ini kalian catat di Satu lembar-satu lembar Kemudian kalian jabarkan sendiri di bawahnya Berikutnya adalah pos Yandu Pos pelayanan terpadu ini Tadi mulai dari stratanya ya Stratanya itu keluar Kata Kak Rahmi Dan Berikutnya lagi adalah tentang Polindes Polindes ini keluar juga Kemudian Desa Siaga Itu juga keluar Kemudian ada juga UKBM Nah UKBM kira-kira apa teman-teman Yo yang tau coba komen di bawah Lalu ada negosiasi Ini gak ngerti negosiasi apa Mungkin negosiasi kesehatan ada kali ya Teman-teman yang kesmas mungkin lebih paham dari aku Kemudian manfaat kemitraan Ya Mungkin BPJS kali disini ya maksudnya Gak ngerti pokoknya kayak gitu-gitu keluar Bentuk kemitraan Prinsip pemberdayaan masyarakat Tujuan pemberdayaan masyarakat Pokoknya seputar pemberdayaan masyarakat keluar Perilaku hidup bersih dan sehat Tahapan pemberdayaan masyarakat Bidang kesehatan Tuh kira-kira tahapan pemberdayaan masyarakat Gimana sih Itu juga kalian harus tau Kemudian KOMBI Communication for Behavioral Impact Ini kali ya yang dimasukkan dengan komunikasi kesehatan Gak ngerti lah Pokoknya kalian lebih jelas Metode Pra Apa tuh Cari tau sendiri Dan aku yakin kalian lebih tau Kemudian ada Proceed sama Proceed Nah ini yang merah dari aku ya teman-teman Karena setelah aku googling Ternyata Proceed itu ada teman yang namanya Proceed Jadi kalian harus tau perbedaannya Dan kalian bisa Apa ya Faham gitu Mana sih yang Proceed Mana yang Proceed Kayak gitu Kemudian tahapan penyuluhan kesehatan Itu tahapannya apa aja Kemudian Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan Itu juga mohon dicari tau Kemudian musyawara masyarakat desa Kemudian penyuluhan kesehatan Medianya apa Sasarannya gimana Metodenya apa Kemudian pengendalian penyakit tidak menular Dan penyakit menular Nah lo Aku curiga nih Di poin ini Keluar nanti si Corona itu Kemudian ada JKN Jaminan Kesehatan Nasional Nah teman-teman Kalau misalnya kita cermati ini semua Ya Optimis ya Teman-teman yang kesehatan masyarakat Pasti optimis bahwa Ini adalah lingkup kalian Lingkup kerja kesehatan masyarakat Penyuluh kesehatan maksudnya Lingkup kerja penyuluh kesehatan Di puskesmas Mulai dari puskesmasnya ditanya Kemudian yang lebih besar Ke rumah sakitnya ditanya Tapi gak terlalu detail Nah kemudian di kementeriannya juga ditanya Kementerian Kesehatan Sampai ke bawah-bawah Ke desanya ditanya Posyandu, Polindes, Desa Siaga Itu ditanya juga Nah karena peran kita sebagai penyuluh kesehatan Tentu cara-cara menyuluh Jenis-jenis komunikasi Kayak gitu-gitu juga Ditanyakan Makanya menurut aku Formasi-formasi Dengan jurusan-jurusan yang boleh mendaftar Itu jurusan yang udah pasti Kayak gini kan Kesehatan masyarakat aja kan Yang boleh daftar Nah itu biasanya Udah jelas nih gambaran yang kayak gini-gininya Nah teman-teman silahkan pelajari poin-poinnya Dan dikembangkan sendiri Aku gak bisa Ngejelasin satu-satu Aku sama Kak Rahmi tugasnya adalah Bikin poin-poin aja Nah poin-poin ini yang harus dikembangkan Sama teman-teman sendiri Jadi harus ada usaha juga Setelah dikasih poin-poin ini Teman-teman silahkan Bikin buku sendiri Atau catatan sendiri gitu Dan isi dengan poin-poin penting Dari gambaran khusus SKB Yang udah aku sama Kak Rahmi kasih ini Nah berikutnya kita masuk ke contoh soal Jadi Contoh soalnya adalah Hari Kesehatan Nasional pada tahun 2020 Merupakan peringatan HKN keberapa Coba Jawabannya kelima enam ya teman-teman Karena kalau gak salah Lima lima itu tahun 2019 Jadi sekarang kelima puluh enam Ini tentang HKN Silahkan teman-teman cari tahu juga Kayak dasarnya apa Awalnya ditentukan HKN itu Karena apa sejarahnya Kayak gitu-gitu Mohon juga untuk dicari tahu Pokoknya mumpung masih ada waktu Pelajari itu semua Gak usah dihafal Dipahami aja teman-teman Gitu Kita lanjutkan ya Fokus pelayanan kesehatan Puskesmas Pada kebijakan kesehatan Indonesia Adalah tindakan A. Rehabilitatif kuratif B. Kuratif rehabilitatif C. Rehabilitatif promotif D. Promotif preventif Eh preventif Eh preventif kuratif Kalau Puskesmas itu D. Promot Untuk promo kesehatan Sama prevent Untuk mencegah Kalau yang rumah sakit Baru Rehab Sama Penyembuhan Ini untuk rumah sakit Nah ini ya Jadi silahkan kalian pelajari Kebijakan kesehatan Indonesia Itu juga keluar Ini contoh soal yang keluar Tahun lalu ya teman-teman Ini keluar di tahun 2018 Berikutnya adalah Yap Abis teman-teman Mohon maaf ya Soalnya cuma dua Gak ada masalah Karena menurut aku Semua yang dijelasin sama Kak Rahmi Udah jelas banget Bahkan dia ngasih poin Gambaran khusus Dengan poin-poin yang detail tadi Dan mudah-mudahan itu bisa memberikan Gambaran yang bener-bener-bener Bisa sama teman-teman Manfaatkan Untuk memperluas Cakrawala pengetahuan Sama Menyempitkan Medan perang teman-teman semuanya Jadi sekali lagi Aku kasih tau sama kalian Semua bahwa Apa-apa yang aku ceritakan disini Itu berdumber dari Kak Rahmi Kasman Dari SKB 2018 Gitu Nah seperti biasa teman-teman Di ujung video Aku selalu kasih quotes Kepada kita semua Untuk bisa Membangun Dan Menginspirasi Serta Menyemangati diri kita Maka pada akhir video ini Aku ingin menyampaikan Kepada kalian semua Bahwa Waktu dan kesehatan Adalah dua hal Yang kurang dihargai Sampai keduanya hilang Ini adalah Kalimat-kalimat Yang kita udah sering denger Kelise sepertinya Ketika kita dengernya Sesaat gitu aja Karena ini udah Hampir basi Kalimat-kalimat ini Tapi Kita harus cermati Dari dua poin ini Ternyata Ada hal Yang Rasanya itu Kalau udah hilang Itu baru bener-bener Precious banget Gitu loh Itu adalah Waktu dan Kesehatan Nah makanya Kita nih teman-teman Aku pernah bilang Di video aku sebelumnya Bahwa Waktu luangmu Adalah impian Bagi mereka-mereka Yang tidak memiliki Waktu luang Waktu sibukmu Adalah impian-impian Bagi mereka yang Pengangguran Kesehatanmu Adalah impian Bagi mereka-mereka Yang Sedang sakit Jadi Mohon Mari sama-sama Kita hargai Waktu dan kesehatan kita Gunakan waktu kita Untuk tujuan-tujuan Baik Untuk hal-hal yang Bermanfaat Untuk bantu orang Untuk memudahkan Urusan-urusan orang Dan Jaga kesehatan kita Supaya kita terus Prima Supaya tubuh kita Terus mendukung kita Untuk terus berbuat baik Kenapa kita harus Terus berbuat baik Ya Seperti biasa Dengan tidak bosan-bosan Yang aku selalu Sampaikan kepada kalian Sebab Ketika waktu Dan kesehatan Yang kita miliki Benar-benar bisa Kita manfaatkan Untuk membantu orang Untuk memudahkan Urusan orang Maka Allah akan Membantu dan memudahkan Urusan-urusan kita Gitu teman-teman Dan sekali lagi Terima kasih Untuk teman-teman Yang udah nonton video ini Sampai akhir Mudah-mudahan Videonya bermanfaat Mohon maaf Kalau ada kekurangan Dalam menyampaikan Informasi kesehatan ini Setidaknya Ini mudah-mudahan Bisa memberikan gambaran Kepada kalian semua Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum